Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like video ini Kali ini bantu aku yuk untuk membuat beberapa kandang untuk hewan kita Kita akan membuat kandang menggunakan kendaraan konstruksi Dengan truk pasir berwarna biru dan berwarna oren Kemudian ada juga sebuah kren berwarna biru Ada eskavator berwarna hijau Kemudian ada truk molen Pertama kita angkut dulu ya Bahan untuk membuat kandangnya Kandangnya kita menggunakan lego Kita masukkan lego-nya ke dalam truk pasir Karena kandangnya banyak, maka kita akan menggunakan banyak lego Yuk mulai kita masukkan lego-nya Diisi sampai penuh ya Saat membawa muatan, truk pasir harus hati-hati agar materialnya tidak jatuh ke jalan Wah lihat teman-teman, ada hewan juga Ada harimau, singa, dan macan tutul Legonya kita kumpulin di satu tempat ya Di tempat kandang hewan kita bangun Kita turunin satu-satu ya dari atas truk Hewan-hewan kita sudah mulai datang teman-teman Ada gajah Kemudian ada apa lagi Ada harimau Ada apa lagi ya Kemudian ada seekor kudanil Di pinggir jalan juga ada singa, zebra, dan kuda teman-teman Wah ada singa Kemudian ada apa lagi ya Yang satu ini namanya Bada Lalu yang ini Zebra Zebra berwarna putih Dengan belang warna hitam ya Kandangnya sudah jadi Saatnya kita masukkan hewan ke dalam kandangnya Yang pertama ada Bada Kemudian kita lanjutkan lagi Di sebelahnya badak adalah kandang Dari hewan zebra Kandangnya sudah diisi dengan binatangnya teman-teman Lanjut lagi Selanjutnya Kandang ini akan diisi oleh Hewan Gajah Dan di sebelahnya gajah Kita taruh hewan apa ya Di sebelahnya gajah ada Singa Akhirnya dua kandang ini sudah terisi Lanjut ke kandang yang selanjutnya Dua kandang ini akan diisi oleh Kudanil Kemudian sebelahnya kudanil akan diisi apa ya Akhirnya semua hewan sudah mendapatkan kandangnya Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video kuyang selanjutnya Halo semuanya Kali ini kita akan bermain Menyelamatkan hewan di dalam kolam Ada mobil polisi berwarna merah Kemudian ada mobil ambulan Yang berwarna merah juga Di lokasi Ada pasukan Paw Patrol yang menjaga Akhirnya mobil polisi kita sudah sampai Mobil ambulan pun juga sudah sampai Selain mobil polisi Juga ada sebuah truk Yang akan digunakan untuk membawa Hewan-hewan yang besar Kemudian ada juga truk kecil Untuk membawa hewan yang berukuran kecil Ayo kita mulai Menyelamatkan para hewan Yang pertama Hewan apa ini ya Ternyata sebuah badak Setelah diselamatkan Setelah diselamatkan Kita bawa hewannya Untuk menuju ke kebun binatang Hewan selanjutnya Hewan apa ya Hewan apa teman-teman Ternyata 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 Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Jerapah Kita masukkan yuk Ke atas truk Selanjutnya kita dapat Hewan apa ya Hewan apa ini teman-teman Ternyata Dinosaurus Dinosaurus Kita naikkan Dinosaurus ke atas truk Hewan apa lagi ya Ternyata Ada sebuah udang Yang ukurannya sangat besar Udang ini juga akan Kita bawa Untuk dikembalikan Ke laut Atau ke danau ya Selanjutnya Dapat hewan apa lagi Ternyata Sebuah dinosaurus Teman-teman Kita naikkan juga ya Ke atas truk Hewan apa lagi ya Ternyata Seekor rusak Kita naikkan yuk Ke atas truk Selanjutnya Selanjutnya Hewan apa ya Hewan yang ada Belalainya Dan juga Telinganya Lebar Seekor Kejah 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 Dinaikkan ke atas truk Hewan apa lagi ya Ada seekor harimau Ada seekor harimau juga Seekor harimau Dinaikkan ke atas truk Sampai jumpa harimau Selanjutnya Selanjutnya Hewan apa lagi ya Ternyata Dinosaurus Dengan motif Total-total Berwarna ungu Sampai jumpa Dinosaurus Selanjutnya Hewan apa ya Wah Ternyata Kita mendapatkan Seekor Kepiting Kepiting Raksasa Kita naikkan yuk Ke atas truk Yang besar Karena ukuran Kepitingnya Juga besar Akhirnya Semua hewan Sudah diselamatkan Teman-teman Terima kasih ya Telah menonton videoku Sampai jumpa lagi Di videoku Yang selanjutnya Di sebuah jalan Di pagi hari Terdapat beberapa Kendaraan yang lewat Ada mobil box Kemudian ada Bacai berwarna merah Ada truk tangki Kemudian ada Truk yang membawa tangga Ada sebuah Bus polisi Berwarna biru Namun Sayangnya Mereka tidak tahu Kalau jalan yang mereka lalui Sedang rusak Akhirnya Satu persatu Mobilnya Jatuh Beberapa kendaraan Berhasil berhenti Dan tidak sampai Jatuh ke bawah Karena itu Kita panggil mobil polisi Untuk mengamankan Lokasi Kecelakaan Satu persatu Mobil polisi Sampai di lokasi Kejadian Untuk mengamankan Kendaraan yang sedang Kecelakaan Satu persatu Kendaraan meninggalkan Jalan yang rusak Ini Agar Jalan ini Bisa Diperbaiki Mobil polisi Mobil polisi pun Ikut Meninggalkan Lokasi Agar Dapat Segera Diperbaiki Satu persatu Kendaraan konstruksi Sudah datang Ada truk Berwarna hijau Truk pasir Berwarna merah Truk pasir Berwarna biru Dan truk pasir Berwarna hijau Di pinggir jalan Juga ada Beberapa ekor Pinatang Seperti zebra Jerapah Dan macan tutul Satu persatu Truk akan diisi Dengan Lego Untuk Memperbaiki Jalan yang rusak Tadi ya Kita isi Sampai penuh Truk pasir Berwarna merah Ini Juga akan Kita isi Dengan Banyak Lego Kita isi Sampai penuh Juga ya Truk pasir Berwarna hijau Ini Juga akan Kita isi Isi Sampai penuh Truk Truk berwarna biru Ini Juga kita isi Sampai penuh Truk warna biru Kita isi Sampai penuh Saat berjalan Truk pasir Harus Berhati-hati Agar Lego Yang mereka Bawa Tidak terjatuh Ke jalan raya Dan mengganggu Kendaraan Lainnya Lainnya Kita turunkan ya Satu persatu Lego Kita ambil yang banyak Supaya Jalannya Bisa diperbaiki Lebih bagus lagi Saatnya Kita Memperbaiki Akhirnya Jalan yang rusak Sudah selesai Diperbaiki Dan Jadi lebih Cantik Satu persatu Kendaraan Mulai Melewatinya Mereka Bisa Meneruskan Perjalanan Mereka Kembali Mobil polisi Pun ikut Melewati Jalan yang Baru ini Terima kasih ya Teman-teman Telah menonton Videoku Sampai jumpa lagi Di videoku Yang selanjutnya Di pinggir jalan Terlihat Ada beberapa Hewan Di sana Ada Kambing Ada Harimau Ada zebra Ada Macan tutul Jalanan terlihat Ramai Kira-kira Pada Mau kemana ya Mobil-mobilnya Ada banyak sekali Kendaraan yang lewat Namun Mereka tidak tahu Kalau terowongan Yang akan mereka lalui Sedang rusak Karena ada Material yang Menutupi Di depan Akhirnya Mereka Tidak bisa Melewati Terowongan Ini Mereka Memutuskan Untuk Memanggil Mobil polisi Untuk Memperbaiki Jalan yang Rusak Satu Persatu Mobil Mundur Mobil polisi Akan datang Untuk Memeriksa Terowongan Yang Sedang rusak Ada Tiga Ada Empat Buah Mobil polisi Mereka Memeriksa Terowongan Yang Tutup Dengan Material Ternyata Terowongan Ini Memang Tidak Bisa Dilalui Akibat Material Yang Menutupinya Pendaraan Konstruksi Dipanggil Untuk Memperbaiki Dan Mengangkut Material Yang Menutupi Terowongan Terowongan Digunakan Banyak Alat Berat Untuk Memperbaiki Tawongan Ini Materialnya Diangkut Menggunakan Turuk Pasir Agar Bisa Dipindahkan Kita Menggunakan Banyak Teruk Pasir Karena Memang Material Yang Menutupinya Sangat Banyak Kira-kira Kira-kira Dari Mana Asal Material Yang Menutupi Terowongan Ini Apakah Dari Longsor Atau Memang Terowongannya Yang Sudah Rusak Selain Diangkut Materialnya Terowongan Ini Juga Diperbaiki Akhirnya Terowongan Ini Bisa Digunakan Kembali Terowongannya Cantik Banyak Sekali Warna Ada Hijau Merah Oren Kuning Dan Biru Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Videoku Sampai Jumpa Lagi Di Videoku Yang Selanjutnya Gawat Terlihat Sebuah Gunung Api Akan Meletus Gunung Ini Sudah Mengeluarkan Lahar Dan Asap Hitam Yang Sangat Tebal Di Sebuah Kantor Pemadam Kebakaran Mereka Sudah Persiap-siap Karena Mendapatkan Berita Akan Adanya Ledakan Sebuah Gunung Berapi Helikopter Pun Akan Digunakan Untuk Memeriksa Keadaan Ternyata Memang Benar Gunung Ini Akan Meletus Kalau Begitu Mari Kita Segera Evakuasi Warga Yang Berada Di Dekat Gunung Berapi Ini Mobil Polisi Dan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Ambulan Segera Berangkat Untuk Melakukan Evakuasi Satu Satu persatu Mobil Pemadam Kebakaran Mobil Polisi Dan Mobil Ambulan Menuju Lokasi Warga Yang Akan Dievakuasi Karena Ada Yang Diekuasi Adalah Binatang Maka Digunakanlah Truk Pembawa Binatang Serta Adanya Truk Pembawa Mobil Atau Truk Trailer Mobil Pemadam Kebakaran Melakukan Perintah Evakuasi Terhadap Beberapa Mobil Untuk Segera Bersiap Naik Naik Keatas Truk Trailer Mobil Polisi Dan Truk Trailer Sudah Datang Sekarang Kita Bersiap Untuk Memasukkan Satu persatu Mobil Keatas Truk Trailer Semua Mobil Harus Masuk Ya Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Semua Mobil Sudah Masuk Saatnya Truk Trailer Meninggalkan Lokasi Ini Selain Mobil Ada Juga Beberapa Hewan Yang Harus Kita Angkut Ada Satu Dinosaurus Dua Dinosaurus Tiga Dinosaurus Dan Empat Dinosaurus Semuanya Akan Diangkut Menuju Ketempat Evakuasi Terima kasih Ya Teman Teman Sudah Menonton Videoku Dan Sampai Jumpa Lagi Di Videoku Selanjutnya